Intro Baik lagi di game of ride Kali ini udah ada Vespa Yang Cukup terkenal Mungkin Sampai Indonesia mungkin ya Nah Siapa lagi kalau bukannya Punya Mas Kidau Kalau enggak Nama IGnya Mas KikRP Nah Sekarang mau Bahas motornya dulu Oh iya BTW sekarang Aku lagi ada di Ekstasis Scooter Shop Oke Sekarang mau bahas Dari belakangnya dulu Dari yang paling kelihatan sih Pastinya Velgnya dulu akan Nah velgnya ini Pake W126 Ini warna apa mas? Warna silver Polis Velg Bannya pake masih saruan Kenal potnya Rimes Yang pastinya Mumpunin buat Mesinnya Mas Kiki Ini Rimes apa namanya Mas? RSC RC RSC Lehernya Hexagon Terus Oil capnya Jeleoni Cover fannya Tony Scooter Ke atas sedikit Sini ada Lampu sen Core 1V2 Ini Pake stop lamp Stop 1 Yang red Oke Dari belakang Sebelah kiri Sini Udah ada SGVT Cover boltnya Pake Zeleoni Cover intake Zeleoni Terus GVT Dicat warna Mirip-mirip Gunmetal Tapi mirip-mirip Ori juga Kabel rem Pasti Rem hell Soalnya belakang Udah pake Disbrake Disbrake Pake Brembo 2 Piston Lowering kit Zeleoni Shocknya Ohlins Apalagi ya Mungkin ini Stiger 17 Skirit Lanjut ke Depan Dari depan Sama aja Yang ke belakang Pake velg W126 Marus Yang pastinya Terus Velgnya Juga Marus Bannya Gak selang-seling Kayak Sepedaku Masih taruhan juga Langsung aja Ke Bagian Depan Kiri Paling Keliatan Dari Segi Sebelah Kanan Sebelah Kiri Depan Kiri Itu Paling Wow Dari Kalipernya Dulu Kalipernya Pake M50 Rembo Axel Sitting Tony Scooter Nah Kan banyak Bingung nih Tadi kan CVT-nya Trivy Tapi Kenapa Gak PNP Masih Pake Bracket Karena Mas Kiki Ini Udah Pake Yang M50 Jadi Harus Pake Axel Sitting Dan Otomatis Udah Harus Ngerubah Pake Bracket Ohlinsnya Jadi Udah Kayak Seri Iget Jadi Pake Bracket Dari Boss Vespa Nah Terus Cover shock Nya Outro Cover Flock Nya Marus Dis Break Nya Marus Oke Lanjut Ke Bagian Atas Dari Bagian Atas Ini Lampunya Udah Pasti Ganti Pake D-Maker Yang Non Watermark DRL Terus Leaf Slam Nya Pake Carbon Basinya Pake Carbon Logonya Pake Marus 1L 1L Spion Tony Scooter Handle Ram Pake BGM Terus Handgrip Ariete Bar N Zileoni Nah Ini Speedo Pake SIP Terus Speedo Pake Zileoni Nggak Lupa Kuncinya Juga Zileoni Nama I'm Sprinter Speedo Speedo Indonya Ada kok Nih Oke Lupa Nih Tutup Aki Tutup Aki Pake Carbon Baut Pake Pro Bolt Terus Cover Busy Nya Juga Carbon Full Step Zileoni Nah Setelah Tadi Udah Lihat Review Detailnya Sekarang Mau Tanya Tanya Sama Mas Kiki Tentang History Motor Ini Dan Mas Kikinya Sendiri Oke Sekarang Udah Ada Mas Kikinya Nah Mas Kesibukannya Sekarang Apa nih Sekarang Ya Masih Warawiri Warawiri Karena gue lulus Ya Oke Nah Mas Sekarang Umur berapa sih Aku 23 23 Oke Mas Boleh Ceritain gak Kenapa Milih Vespa Daripada Motor lain Karena Apa ya Ya Aku emang suka Bentuk Vespa Itu Dari dulu Aku Sebelum Punya Vespa Oke Dari Zaman Aku SMP 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 Aku pengen Buat punya Vespa Kalau Ngeliat Vespa Vespa Di jalan Kayaknya Pengen Punya Yang Klasik Ini Ini SMP 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 Terus Keluar Sprint Primavera Pas keluar Sprint Aku tuh Kok Kaya Bagus Bentuknya Akhirnya Kelas Apa ya Pas SMA Aku baru Dapet motor Ini 2016 2015 Akhir 2015 Akhir Dulu Warna Orinya Apa nih Mas Warna Orinya Abu Abu Dov Abu Abu Dov Oke Terus Kemaren Kan Sempet Motor Ini Muncul Di ISF 2020 Ini Mas Ki Itu Majang Atau Gimana Aku Cuman Ikut Display Aja Buat Ya Pengen Aja Daripada Udah Dateng Jawa-jawa Kesana Terus Motor Diparkir Di Hotel Kan Mendingan Parkir Di Venue Oke Siap Siap Oke Mas Tanggapan Buat ISF Kemarin Gimana Mas Kalau ISF Tahun Kemarin Atau Kemarin Ini Yang Baru Kemarin Acaranya Gede Cuman Ya Mungkin Karena Ada Satu Dan Lain Hal Makanya Akhirnya Acaranya Dicut Yang Tadinya Harusnya Sampai Tanggal Sekian Jadi Di Sekian Acaranya Tetap Rame Kock Seru Oke Jadi Ini Vespa Pernamanya Mas Kiki Ya Oke Dulu Motivasi Buat motif Itu apa Mas Apa Ya Karena Pengen Aku Melihat Vespa Aku Standar Gatel Dari Zaman Aku Main Sepeda Sebenernya Gatel 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 Dari Zaman Aku Main Sepeda Gitu Kan Lihat Barang Barang Standar Itu Kayaknya Ada Yang Pengen Di Otak Atik Makanya Ya Ibaratnya Ini Kanvas Buat Aku Menggambar Oke Oke Mas Ki Dulu Yang Pertama Dimodif Apa Yang Pengen Dirubah Pertama Kali Pengen Dirubah Pertama Kali Kenal Pot Kenal Pot Yang Jelas Kenal Pot Pasti Anak Anak Yang Baru Main Fast Pasti Pengen Kenal Pot Oke Mas Ki Tadi Kan Di Pas Review Detail Belom Bahas Mesin Sekarang Mau Bahas Mesin Ini Mesin Bikin Dimana Mas Ki Aku Mesin Bikin Di 17 Garage Itu Di Bekasi Di Galaxy Oke Spek Mesin Mas Apa Mesin Aku Pakai Piston 66 Terus Clap Aku Pakai Udah Aku Gede Jadi Sekarang Berapa Ya 24 28 Kalau Masalah Ya 24 28 Terus Echo Aku Ganti Pakai RS Mini Terus Throttle Body Aku Ganti Aku Pakai Velocity Juga Biar Manis Ya Sama Oke Karena Mic Mati Karena Ditelepon Oke Mas Tadi Spek Mesin Apa Jadi Cam Aku Custom Lagi Terus Kirian Standar Tapi Udah Custom Semua Sama Echo Aku Ganti Araser Mini Itu Aja Sih Oke Ini Kalau Aku Lihat Mas Kiki Udah Berapa Ganti Velc 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 Dari Pertama Spider Nakal Mas Giza Spider 125 Terus Ini Fotonya Terakhir Ini Sebelumnya 125 Sebelumnya Pake Spider Apa Mas Ganti Velc Kenapa Bosen Atau Apa Pengen Penasaran Kalo Pake Verak Fitment Gimana Oke Mas Kenapa Dari Tahun Ketahun Motifnya Masih Itu Itu Aja Dari ISF Sebelum Sebelumnya Kenapa Mas Ya Karena Apa Ya Orang Orang Bilang Kaku Nyuruh Aku Repend Dong Atau Dimotif Dong Atau Gimana 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 Tapi Sejauhin Aku masih Suka Sama Warna Ini Warna Iconic Buat Motorku Oke Jadi Aku Masih Belum Kepikiran Ganti Warna Lain Apalagi Kalo Motif Motif Gitu Aku Jujur Kalo Ini Pribadi Aku Kurang Kurang Suka Hanya Masih Hanya Ia Bener 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 Chat Ini Menandakan Banget Kalo Ini Motornya Mas Kiki Oke Mas Kiki Sempet Di Repend Lagi Itu Kenapa Mas Kiki Ngesol Lebih Tepatnya Ngesol Iya, ngesel, jadi waktu itu aku ada den di tepong kanan, terus den di tepong kiri, terus toncip banyak di depan Oh, repair ya? Iya, repair jatuhnya, tapi ya warnanya ini-ini lagi Warnanya tetap pancis dan ini ya? Sama dulu aku kan sempet pake drophead, tapi aku balikin ke standar lagi, otomatis kan harus dihenti batok Iya, mas Jadi aku repair sama warna yang sebody lagi lah Kenapa nih, mas? Dari standar ke drophead, drophead ke standar, kenapa tuh? Karena dulu awalnya aku masih penasaran kan, kok kayaknya keren, liat Facebook-Facebook kalau di drophead, setangnya Terus pas aku udah cobain, ternyata ya emang enak, awalnya tuh emang enak, apa karena aku penasaran juga nggak tau ya Tapi emang awalnya tuh enak, cuma kayak lama-kelamaan kok bosen Terus kalau dipake jauh tuh kayak kurang pewek, dipake buat jarak jauh, akhirnya aku balikin ke standar lagi Itu dropheadnya, jatuhnya berapa tuh? Paling kurang lebih 2 cm 2 cm Turun 2 cm Ada fotonya kan? Fotonya ada? Oke, oke Ini fotonya nih Terus akhirnya balik ke standar lagi buat... Nah, mas... Kenapa sih pengen bora mas? Kenapa di burap? Iya, awalnya aku ngerasa kayak kalau mesin standar, apalagi temen-temen gue nih ya, temen-temen gue main tuh motornya nggak ada yang standar Jadi kalau aku riding sama mereka tuh kayaknya pasti ketinggalan Oke Terus, bora pertama kali tuh berapa mas? Aku bora pertama kali itu 63, 63 itu 183 63 183, selanjutnya baru? Baru 66 ini, karena kenapa aku cobain 63 dulu? Ya, supaya bisa ngerasain enakan mana Jadi kalau misalnya ada yang pengen bora, enaknya tuh kayak kita tuh ngerasain seses segini tuh gimana rasanya, baru kalau misalnya kurang naik lagi gitu Oke, oke mas Ya, ngerasain enaknya motor kita tuh kayak gimana Oke Mas, kan ini mesin bora, pernah dibuat turing nggak? Pernah? Pernah, kemana tuh? Pertama, turing itu ke Cilet tuh Oke Cilet tuh, terus kedua ke Santolo, pantai Santolo itu Garut, daerah Garut Jawa Barat Oke Ada kendala apa gitu? Kendala sih kalau turin sih Alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa, aman Kalau biasanya kendala-kendala yang pernah mas alamin kenapa tuh? Kendala, ya paling kelistrikan Kenapa tuh kelistrikan dong? Si, gitu-gitu Kelistrikan yang paling, aku tuh paling malu tuh pernah, ini Kan kalau kita kan kalau di jalan ketemu Vespa ke Laxon dong Iya Ke Laxon, aku ketemu Vespa pas-pasan, aku ke Laxon, pas aku ke Laxon, ke Laxon aku nggak bisa mati Itu pertama, ke Laxon aku nggak bisa mati, akhirnya ya udah, aku matiin motor, aku nelfon temen aku minta jemput buat disetut Nah, akhirnya ada sudut bengkel bener di Laxon, nah yang kedua tuh bikin malu lagi Marah nggak tuh Masih yang depan? Ya, untungnya langsung aku matiin kan, ini udah abis Laxon, aku nggak bisa mati Laxonnya Terus, yang kedua itu aku pernah abis riding, muter-muter di Jakarta, pas mau berhenti ke finish, motor aku nggak bisa mati Nyala terus tuh? Nyala terus Gimana tuh matiinnya? Udah dikontak, tapi tetep motor tuh nggak bisa mati Posisi nggak bisa matinya tuh kayak motor baru mau di stutter Pas dikontak lagi, nyala normal lagi, mau dimatiin Begitu suaranya pas dikontak nyala lagi, tanpa di stutter lagi, udah nyala pas dikontak Akhirnya tuh aku cabut akinya, ya wis, stowing Oke mas, ini kan pake rimas yang RSC ya? Ya Terus sidernya hexagon, kenapa tuh mas? Mungkin spek mesinnya cocoknya sama knalpot ini atau gimana? Ya awalnya aku kan sebelum pake, jadi aku udah nyobain knalpot itu ada tiga Apa aja tuh? Sama yang pas aku pake spek, tapi 183 itu aku pake akra Terus abis itu aku upgrade CC Oh iya mas, kalo board up pake akra tuh gimana? Board up pake akra, enak sih enak Tapi ya kayaknya nahan aja tenaganya Oke Terus knalpot kedua apa tuh? Knalpot kedua tuh setelah aku upgrade mesin lagi aku pake remus hexagon Kenapa aku pake remus hexagon? Karena aku ngeliat dia leherannya tuh lebih gede dari akra Kalo akra kan sama kayak leheran standar kan? Oke Terus akhirnya masih nahan motornya Akhirnya aku ganti selinsernya pake RSC Terus headernya? Heidernya tetep pake hexagon Jadi aku tukeran sama temenku tuh selinsernya aja Karena kalo aku pake leheran RSC tuh kayaknya yaudah gitu aja Gak ada, apa sih namanya gitu? Gak ada guardnya buat si leherannya itu Kalo ini kan keliatannya padet kan di knalpotnya Oke Pokoknya ini ya kalo Mas Kiki tuh pokoknya look Ya yang pertama itu look Pertama look kedua apa nih Mas? Kedua ya performa lah Kalo kemana dan lain Kan Mas Kiki ini kan pake disc brake belakang Ada kendala ga kalo pake disc brake belakang tuh? Minus plusnya lah Plusnya kalo pake disc brake belakang tuh ya motor keliatan lebih padet aja Look Mas Kiki Ya pokoknya look nomer 1 Kalo minusnya tuh kalo misalnya kita keseringan pake rem belakang Itu biasanya kalo udah panas dia suka ngelos Wah kenapa tuh Mas? Ya karena dia udah panas Makanya kalo aku pake ini motor tuh ngerem tuh harus diseimbangin Rem depan sama rem belakang tuh harus diseimbangin Oke Jadi biar ga over brake di belakangan juga sih Itu Terus kalo ini Mas Kali per depan Suka bunyi-bunyi katanya Mas ya? Hmm itu dulu pas pertama kali aku masang Karena Ya ga tau sih ya Namanya pertama kali masang belum tau pasnya itu gimana Yang penting nempel itu kaliper di depan Ya wes aku pasang aku coba Ternyata aku masih bunyi-bunyi-bunyi Akhirnya setelah disetting-setting ulang baru nemu enaknya Oke Jadi selama Mas modif ini semua Puas ga sih Mas sama modifnya ini? Ya kalo dibilang puas-puas Puas ya? Puas Tapi yang namanya orang pasti Rasanya kurang terus kan Nah tapi tergantung orang yang punya motornya itu gimana Oke Aku sih sejauh ini masih puas sih puas Oke karena Mas Giza di belakang udah Ini kayaknya udah lapar Langsung tanya aja Memori Memorable yang sama motor ini apa nih Mas? Aku memori yang Yang ga terlupakan lah Motor-motor ini buat aku tuh kayak apa ya Jembatan buat aku nyari banyak temen Karena aku ngerasa punya banyak temen itu karena dia Karena motor ini Dari mulai aku ga punya temen pas baru beli Vespa Sampai akhirnya Sekarang kayak gini Ya kan? Kayak juga sih Ya itu sih intinya Ini motor buat nyari temen Intinya Dan buat nyari lawan Sekian dulu video kali ini Makasih banyak ya Mas Kiki Ya sama-sama Review velgnya Oh iya Satu pertanyaan lagi Suasana Surabaya gimana ya Mas? Suasana Surabaya kotanya? Ya Kotanya enak Kotanya enak Jalannya Tambalan Tapi banyak jalan-jalan gedenya kalo di Surabaya itu Lebar-lebar lah ya Lebar-lebar jalannya Anak-anaknya juga Asik banget Oh iya Mas? Pesan-pesan buat ini Anak-anak Vespa Surabaya apa nih? Pesan-pesan ya Ya makin solid aja sih yang penting Sama kalo bisa tuh Lebih banyak Gimana aja? Ngomong aja Ya itu sih yang penting Harus makin lebih solid lagi Oke Oke sekian dulu Videonya kali ini Masih banyak ya Mas Kiki Udah Sama-sama Boleh nge-review Siapa namanya Mas? Kalo kata Giza namanya Kiko Oke Dia gak pernah mau namain motornya Dia gak mau namain motornya dia Jadi aku kalo kemarin nge-vlog Ya Trika sama Kiko Padahal dia gak tau juga Pokoknya di Kiko namanya Pokoknya nama Kiko sama Giza gitu Oke 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 Udah Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Nch Does that have? Rusan Sulan Nch